PEMBICARA 1 Tiga korban yang meninggal terjepit adalah Armia, 31 tahun, warga desa Dayah Beruh, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi Kemudian Irwan Saputra, 39 tahun, asal desa Betung Pecut, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi Amiran, 40 tahun, warga desa Dayah Beruh, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi Sedangkan korban yang terjepit satu lagi adalah Zulfikar, 30 tahun, warga Kecamatan Bakhtia, Aceh Utara Tangan kiri Zulfikar mengalami luka parah dan korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Muarabatu Menurut kasat lantas AKP Widia Rahmat Jayadi Kejadian itu berawal ketika bus putra pelangi yang menuju ke arah bandar Aceh Diduga sopir dalam keadaan melamun sehingga menabrak tiang listrik Pada saat kejadian itu sopir cadangan burhan segera melarikan diri dengan menaiki mobil penumpang lain Sedangkan sopir utama Mardani, 60 tahun, warga asal Kota Medan saat kejadian berada di belakang mobil untuk istirahat Dari Lok Sukun, Jafarudin, Serambion TV